Terima kasih pemirsa anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Ada yang berbeda dari kegiatan SMPK Santo Bernadus, Kota Madiun. Para siswa mengikuti kegiatan tentang pengenalan jenis ular yang diadakan Exalos Indonesia. Hal ini agar para siswa memahami seluk-beluk hewan melata tersebut. Exalos Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang rescue ular sejak tahun 2016. Dalam kegiatan di SMPK Santo Bernadus, Kota Madiun diberikan sosialisasi tentang ular secara detail. Apalagi ular merupakan hewan yang sering dijumpai baik di rumah maupun di tempat lainnya. Snake Rescue Exalos Indonesia, Yoni atau yang akrab dipanggil Pak D, menuturkan dirinya dan tim baru pertama kali memberikan sosialisasi tentang ular kepada siswa SMP di Kota Madiun. Pengenalan seluk-beluk ular sangat penting bagi para siswa agar lebih memahami hewan melata tersebut. Sementara Kepala Sekolah SMPK Santo Bernadus Monika Heni Kristina mengatakan, para siswa sangat antusias dan mengapresiasi kegiatan seperti ini. Dikarenakan hal semacam ini tidak bisa didapatkan di pembelajaran sekolah biasa. Exalos itu suatu organisasi besar yang bergerak di bidang snake rescue terutama, terus di bidang kemanusiaan lainnya, intinya untuk berbakti kita kepada masyarakat, bermanfaat kepada masyarakat. Kita ada di Sabang sampai Merauke, jadi paling bang ada sampai fakpat sampai sorong itu ada. Kalau untuk kegiatan seperti ini, ini pertama kali. Jadi tadi saya lihat memang ini kegiatan yang sangat menarik, karena itu tadi tidak dapat dilaksanakan di pembelajaran ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu mereka dapatkan justru di kegiatan seperti ini. Dan saya melihat anak-anak sangat antusias, karena ular itu kan sering ditemui, baik mungkin di rumah, di jalan, atau di tempat-tempat lain. Jadi saya rasa kegiatan ini benar-benar kegiatan pertama dan menarik untuk anak-anak dipelajari dan memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Kegiatan semacam ini diharapkan bisa dilaksanakan berkelanjutan sehingga para siswa mendapatkan pengalaman belajar lebih serta bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya. Tim Liputan, JTV, Madiun.